KKB Kembali Tebar Teror di Puncak, Bakar Gedung Sekolah dan Rumah Adat KKB Kembali Berulah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah KKB Membakar Satu Unit Honai atau Rumah Adat Papua dan Gedung SMP Negeri Satu Gong Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi di Kampung Kungah, Distrik Ilaga, Puncak, Jumat, 10 per 11 Insiden ini berawal saat Gedung SMP Negeri yang terbakar sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Timur Kejadian bermula ketika Gedung SMP N1 GOM dilaporkan terbakar Diikuti oleh tembakan flare berwarna merah sebanyak 10 kali dari 3 arah yang berbeda Kata Kombes Beni dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 Beni mengatakan setelah itu terdengar suara tembakan yang mengarah ke pos Kodim Persiapan Menurutnya, tembakan tersebut diduga dilakukan oleh KKB Beberapa menit kemudian dari jarak sekitar 400 meter terdengar tembakan yang mengarah ke pos Kodim Persiapan Diduga dilakukan oleh KKB ungkapnya Aparat gabungan kemudian membalas tembakan itu Namun KKB langsung melarikan diri akibat dari tembakan tersebut Personel keamanan kemudian memberikan tembakan balasan Mengakibatkan kelompok tersebut melarikan diri menuju kampung Kunga, imbuhnya Selanjutnya, aparat mendapatkan laporan adanya pembakaran satu unit Honai Aparat gabungan menduga, Honai tersebut dibakar oleh KKB yang melarikan diri itu Pukul 20.45 waktu Indonesia Timur, laporan terbaru menyebutkan bahwa satu Honai juga telah menjadi korban pembakaran Dugaan kuat dilakukan oleh kelompok yang sama, Bebernya Berdasarkan kejadian itu pula, aparat gabungan langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku di balik aksi ini, gangguan ini Aparat gabungan sedang melakukan penyisiran dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku di balik serangkaian kejadian ini, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!